Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Raja menangkap balam Balamnya terbang ke arah Makkah Dari bunyi sambutan salam Nampaknya lapangan sedang basah Alhamdulillahirrabbil alamin Bapak ibu adik-adik udah uni Jangan merasa oh ini tidak adil Ustaz Somad dimuliakan dikasih pentas tempatnya tinggi Kami rendah di bawah basah Beko kalau selesai acara iku Cubalah naik ke tampik ambotagak iku Basah juho sama Mudah-mudahan anak hadil malam iku Dipanjangkan Allah umurnya Diberkahi rasakinya Anak cucunya soleh dan solehah Sada utang dilunaskan Kau makin kancang amin ya Tidak, biar-biar Ada seorang profesor Katanya tidak usah buat MTQ MTQ itu Mabikan pitih negara saja Betul Nah bosanku iyo pula Mubazir Lebih baik untuk yang lain Untuk apa dibuat musabakoh tilawatil quran Akhirnya Profesor itu pun diundang Untuk menyaksikan musabakoh tilawatil quran Ditampilkanlah anak-anak ketek Dan hafal quran Kemudian cabang tafsir Dengan tiga bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Inggris Lalu kemudian ditampilkan pulau fahmil quran Ditampilkan syarhil quran Ditampilkan khatil quran Tiba-tiba apa nanti jadi Meleleh ayimato pak profesor Saya tidak menduga Ternyata ada anak Indonesia Yang hafal quran 30 juz Bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Arab Sesudah itunya ditanya kembali Bagaimana pak Kira-kira musabakoh tilawatil quran Ini kita hapuskan Menyesal dia mengucapkan kalimat itu Al insan A'da umajahilu Manusia akan memusuhi Apa yang dia tidak tahu Makanya kalau kita tidak tahu Jangan bicara Inna sam'ah pendengaran Wal basar penglihatan Wal fu'ad hati dan pikiran Kullu ula'ika kena'anku mas'ula Semua akan disoal Semua akan ditanya Semua akan diminta tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada seorang bupati Tidak mau mengirimkan Kafilah musabakoh tilawatil quran Katanya Suara korinya cempreng Tidak baik Tidak bagus Untuk apa dikirim Menghabiskan APBD Apa yang terjadi Masyarakat mengumpulkan duit Toko-toko saudara kita Tionghoa yang tak Islam pun Ikut iuran Anak-anak tetap ikut Musabakoh tilawatil quran Mereka juara Yang tunanetra Yang tak bisa melihat Bahkan menang Musabakoh Lalu bagaimana Nasib bupati Yang tak mengirim Sudah masuk penjara Bapak ibu yang dimuliakan Allah Namonya pak ustaz Namun tidak boleh disawi Menjaga kode etik jurnalistik Sampah akan tetap menjadi sampah terbuang Yang bermanfaat Untuk orang banyak Dia akan tetap kekal abadi Insyaallah Musabakoh tilawatil quran ini Kalau sekarang tingkat provinsi Sumatera Barat yang ke-40 Insyaallah Sampai hari kiamat Tetap ada MTK di Sumatera Barat Insyaallah Amin ya rabbal Wujan lebat Dikira orang tidak akan Mungkin datang Manusia maunya berselimut Duduk di rumah Menonton TV Siapa bilang Malam ini Gor Ramai Dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Padahal Wakatuh Ambo tibu tadi Tidak ada orang Di tanah lapang Jangan kan orang Jin pun tidak tibu Tapi begitu Cempatnya Umat Nabi Muhammad Berkumpul Kita lantunkan Salawat Sebagai ungkapan Terima kasih kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallam Wa alaihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alaihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli alaihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim wa barik alaihi wa sallam Untuk apa dibuat musabakah tilawati Al-Quran Yang pertama Kalau tidak ada musabakah ini Saya tak berjumpa dengan Bapak Bupati Beserta Ibu Bapak Wakil Bupati Solok Selatan Beserta Bapak Segda Ketua DPRD Beserta anggota DPRD Hadil pura bersama kita Bapak Kapolres Bapak Dandim Atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua LPTQ Datang jauh-jauh Bapak Bupati Pasaman Barat Ini Ustaz Abdul Sohman Ini tidak adil Yang disabuiknya Dan ada jabatan saja Kami rakyat jelata manusia biasa Ini kenapa tidak disebut Ustaz Hadirin ajrat Muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Solihin solihat Dan alumba bini dan alumba sunat Kasadonya insyaAllah dimuliakan Allah SWT Dan datang malam iku Panjang umurnya Murah rasakinya Bukan nambu namanya Iku janji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang mau lapang rizkinya Mau panjang umurnya Maka hendaklah dia menyambung tali Malam iku awak menyambung tali Mengucapkan salam Assalamualaikum Selamat negerimu Selamat hartamu Selamat istrimu Selamat suamimu Tidak dilarikan pelakor Selamat solo selatan Selamat pemimpinmu Selamat rakyatmu Selamat dunia Selamat akhirat Warahmatullah Allah mencurahkan rahmatnya untukmu Warahmatullah Barakah rizkimu Barakah negerimu Barakah keluargamu Barakah istrimu Barakah suamimu Barakah ilmumu Dengan berasalat rahim Kita dapat selamat Rahmat dan barakah Ambo barakali mendapik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Pak Bupati Dari Pak Wakil Bupati Dari Pak Ketua DPRD Dari Bapak Sekda Dari Bapak Dandim Atau yang mewakili Dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Dari Bapak Kapolres Inilah yang disebut Dengan memanjangkan umur Memurahkan rezeki Nah ada pun yang hanya duduk-duduk di rumah Belum tentu mendapatkan selamat Rahmat dan barakah Mudah-mudahan yang belum peduli Diberikan Allah hidayah InsyaAllah Allahumma diqaumi Berikan hidayah pada kaum kami Ya Allah Fa'innahum layak lamun Mereka belum sadar Mereka belum faham Mereka belum mengerti Jadi tujuan Dari Musabah Qahtilawati Al-Quran Yang pertama adalah Menyambung tali silatu 19 kabupaten kota Dari mulai Payakumbuh Sampai ke Solok Selatan Sampai ke Pasaman Barat Bertemulah para penghapal Quran Dulu mereka peserta Sepuluh tahun yang lalu Hari ini mereka sudah menjadi para ustaz Tak pernah berjumpa Tak pernah bertegur sapa Tak pernah bertatap muka Dengan adanya Musabah Qahtilawati Al-Quran Maka berjumpa Bertemu Ovisial Para Qari Kepala Kantor Kementerian Agama Dan besok penutupan Akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Wakil Gubernur Orang-orang yang diberikan amanah Mudah-mudahan Dengan berkumpulnya Para ahli Al-Quran Di Solok Selatan Menjadikan kabupaten ini Baldatun Turunlah rahman Allah ke Solok Selatan InsyaAllah Sebagaimana dalam doa khatam Quran Allahummarhamnabil Dengan Al-Quran Turun rahman Allah ke Solok Selatan Allahummarhamnabil perce vaccin Al-Quran khatam Allah ke Fahkur Al-Quran Waungsantara Kumyan Allahumma Benteriana Demo Allahumma Tila watahu ana al-layli wa atrafan nahar wajah al-hulana ujatan ya rabbal alamin Heran juga saya menengok jamaah ini kenapa tidak memandang ke Ustaz Somat Manganya mancaliak ke kiri rupanya aduh Ustaz nan labiah gadang dari Ambo disitu Pentas musabakoh tilawatir Quran di Solo Selatan yang luar biasa Mudah-mudahan yang berkontribusi hingga terwujudnya musabakoh tilawatir Quran ini Diberikan balasan kebaikan dunia kebaikan akhirat insyaallah amin ya rabbal Yang kedua untuk apa musabakoh tilawatir Quran Ternyata musabakoh tilawatir Quran tidak hanya bermanfaat untuk kari Untuk kariah untuk hafiz untuk hafizah Tapi juga bermanfaat untuk jualan balon Eh apa maksud Ustaz Somat bangkit ekonomi umat Lapan hari lapan malam selama musabakoh tilawatir Quran Dagangan laku Laku Bakso Mie ayam Ekonomi bangkit Maka 19 kabupaten kota 2023 di Solo Selatan 2024 2025 Nanti pula di tingkat provinsi Tingkat nasional Dari mulai kecamatan Dari mulai kecamatan Di jaring kori-kori Dari mulai tingkat RT RW Desa Jorong Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional Internasional Berkumpul manusia Dimana orang banyak Maka ekonomi bangkit Jadi kalau ada orang mengatakan Bagaimana memasarkan UMKM Ini masyarakat kita punya produk-produk Ustaz Bagaimana mengumpulkan manusia Mudah saja Kumpulkan dengan Musabakoh tilawatir Quran Bendera pun banyak laku ini Bendera Palestina Ustaz Abdul Somad Disambut dengan anak-anak kecil yang luar biasa Ustaz Somad Ini adalah adik-adik kita Para penghapal Quran Hari ini mereka sebagai anak-anak Maka insya Allah 10-20 tahun akan datang Mereka ingat kenangan masa kecil Mereka pun akan Membuat Musabakoh tilawatir Quran Di kantor tempat mereka bekerja Di rumah mereka Andai mereka direktur perusahaan Antar karyawan Kenapa? Karena mereka Punya sejarah Masa kecil Tentang Musabakoh tilawatir Quran Iko dronko Nggak pai-pai dari tadi Jadi tolong Nen punya handphone Adu senternya Tolong nyalakan Supaya kita Buat video Salawat Semua orang Akan menonton Karena nanti Akan kita masukkan Ke Instagram Ustaz Abdul Somad Oficial Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassin Abibillah Tawassalna Tawassalna Bismillah Wabilhadih Rasulillah Wa kulli Mujahidin Lillah Bi ahlil Badriya Allah Salatullah Salamullah Alataha Alataha Rasulillah Salatullah Salamullah Salamullah Ala Yassin Abibillah Tawassalna Bismillah Wabilhadih Rasulillah Wa kulli Mujahidin Lillah Bi ahlil Badriya Allah Nah cukup Untuk TikTok Dan ada Akun TikToknya Upload Dan ada Akun Instagramnya Upload Dan ada Akun FBnya Upload Dan ada Dan ada Akun Beko Ambo Buwekan Jadikan Dia Sebagai Siar Da'wah Siap Selama ini TikTok Isinya Duo Ulat Pinang Sama Ulat Sagu Sekarang Isinya Solawat Sekarang Isinya Tablik Akbar Sekarang Isinya Pengajian Jadi Kalau ada Orang Mengatakan Jangan Main TikTok Haram Jangan Main Instagram Haram Jangan Main FB Haram Kita Tunjukkan Ada Yang Halal Yang Halal Mana Datang Dari Solo Selatan Allahu Akbar Dapai Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manfaat Yang Ketiga Membangkitkan Semangat Yang Selama Ini Menghapal Di rumah Quran Di Pondok Pesantren Di Kantor Di Sekolah Dia Menghapal Biasa Biasa Saja Yang Namanya Manusia Ada Masa Semangat Naik Melambung Tinggi Tapi Ada Masa Down Jatuh Dengan Adanya Musabakoh Tilawatil Quran Maka Bangkitlah Semangatnya Yang Menghapal Apa Kata Ustadz Akece Buya Semange Mampal Quran Beko Ado Musabakoh Musabakoh Bukan Tujuan Musabakoh Hanya Wasilah Cara Tujuannya Adalah Supaya Mendapatkan Rahmat Allah Dengan Al-Quran Mudah-mudahan Anak awak Kasah Donyau Menjadi Para Penghapal Quran Wahai Para Buya Yang Membimbing Anak-anak Di Pondok Tafiz Quran Di Rumah Quran Di Islamic Boarding School Al-Quran Di Pesantren Di Islamic Center Bangkitkan Semangat Anak-anak Awak Sebab Apa Mereka Yang Akan Melanjutkan Ini Kedepan Ambo Jadi Apal Quran Bu Ya Manga Beko Cuma Jadi Imam Tarawih Ini Orang Kurang Update Tidak Paham Sekarang Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta Ambo Tau Siah Tiga Kali AKC Pak Rektor Ustadz Somad Fakultas Kedokteran Yang Paling Banyak Mahasiswanya Adalah Penghapal Quran Insya Allah Akan Ada Dokter Spesialis Dari Solok Selatan Yang Hapal Quran Insya Allah Amin Ada Biasiswa Khusus Penghapal Quran Dari Mulai Biasiswa Kuliah Gratis Asrama Bukan Cerita Dongeng Ambo Laman Calia Langsung Basu Wajo Pak Rektor Yang Paling Banyak Dapat Biasiswa Penghapal Quran Kenapa Karena Otak Mereka Cerdas Selalu Dipakai Jam Jam 4 Subuh Sudah Bangun Mengulang Hapalan Quran Dalam Sholat Tahajud Otaknya Bekerja Ada Program Di Amerika Menghapal Alamat Jalan Rumah Orang Di Buku Kuning Namanya Yellow Book Yellow Kuning Buku Yellow Book Buku Berwarna Kuning Namo Abdul Somad Alamat Rimbo Panjang Nomor Telepon Jadi Ada Kontes Super Super Teksi Yang Akan Ikut Tes Disuruh Menghapal Alamat Kantor Sehingga Sebelum Dia Jadi Supir Sebelum Ada Google Map Sebelum Ada Yahoo Sebelum Ada Gmail Sebelum Ada Google Dot Com Maka Dulu Tidak Bisa Mencari Alamat Orang Mesti Tahu Dimana Simpang Jalan Sudirman Jalan Gatot Sebroto Jalan Haji Agus Salim Kalau Sampai Dia Nyasar Salah Jalan Perusahaan Akan Menelpon Dipecat Ternyata Setelah Diperiksa Orang Yang Menghapal Alamat Di Buku Yellow Book Otaknya Tumbuh Berkembang Kecerdasannya Bertambah Dan Yang Ikut Melanjutkannya Selama Setahun Diperiksa Lagi Otaknya Ternyata Otaknya Bertumbuh Kembang Kenapa Karena Otaknya Dipakai Terus Kalau Otak Yang Mengingat Alamat Jalan Nomor Telepon Hanya Untuk Mengantar Penumpang Begitu Positifnya Apalagi Otak Yang Dipakai Menghapal Al-Quran Kertas Kertas Terbuat Dari Bubuk Kayu Kayu Diambil Dari Hutan Diancurkan Dimasukkan Ke Pabrik Menjadi Bubur Kertas Kertas Kan Putih Bu Ya Lalu Kenapa Batang Kayu Bisa Hitam Itu Jadi Putih Dicuci Dengan Batu Kapur Bubur Kertas Dari Kayu Dicuci Pakai Batu Kapur Maka Menjadi Bubur Kertas Yang Putih Berobat Menjadi Kertas Kertas Nasibnya Macam Macam Ada Kertas Yang Dibawa Ke Istana Presiden Di Atas Meja Ditanda Tangani Presiden Ada Kertas Yang Dikantor Gubernur Ditanda Tangani Gubernur Ada Kertas Yang Dikantor Bupati Dipegang Bupati Ada Kertas Yang Masuk WC Jadi Tisu Toilet Ada Kertas Yang Di rumah Makan Jadi Tisu Pengelap Mulut Habis Makan Sambal Kecap Bakso Mie Ayam Dan Lain Begitulah Nasib Kertas Macam Macam Tapi Ada Kertas Yang Paling Hebat Lebih Hebat Dari Kertas Yang Ada Di Meja Presiden Lebih Hebat Dari Kertas Yang Ada Di Meja Gubernur Kertas Ini Tidak Boleh Disentuh Kalau Tidak Ada Wuduk Kertas Ini Kalau Sampai Diinjak Sedunia Umat Islam Mengamuk Kertas 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 Dituliskan Di Atasnya Ayat Ayat Al Quran Ditulis Di Atas Kertas Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dhalikal Kitabula Rayba Fihi Hudal Lil Muta Al-Fatihim Kertas Yang Ditulis Ayat Quran Tidak Ada Yang Berani Menyentuh Kenapa Karena Allah Mengatakan Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Kecuali Orang Yang Berwuduk Kecuali Kalau Kitab Al-Quran Tafsirnya Lebih Banyak Daripada Ayatnya Itu Boleh Dipegang Tapi Kalau Ayat Quran Tidak Ada Terjemahnya Tidak Ada Tafsirnya Maka Mesti Berwuduk Dulu Begitu Juga Tidak Boleh Diletakkan Di Lantai Kita Dulu Diajarkan Pakai Rehal Kayu Membawanya Tidak Boleh Ditenteng Membawanya Dipeluk Di Atas Dada Sebelum Dan Selesai Membaca Dicium Itu Bukan Bidnah Karena Itu Perbuatan Sahabat Nabi Di Antara Sahabat Nabi Mereka Mencium Kemuliaan Al-Quran Nasib Kertas Macam Macam Dari Mulai Di Meja Penguasa Di Meja Orang Kaya Sampai Menjadi Pembersih Toilet Maka Kertas Yang Paling Mulia Ketika Ada Quran Di Atasnya Kalau Kertas Derajatnya Jadi Tinggi Karena Al-Quran Apalagi Lidah Yang Membaca Al-Quran Mata Yang Memandang Al-Quran Telinga Yang Mendengar Al-Quran Kolbu Yang Mengingat Al-Quran Fikiran Yang Memikirkan Al-Quran Hari ini Godaan Luar Biasa Hidup 24 jam Siang 12 Malam 12 12 Tambah 12 24 24 Dibagi 3 Kata Dokter Mesti Tidur 8 Jam Kalau Tidak Tidur 8 Jam Kena Penyakit 5 L Lemah Letih Lesu Letoy Loyo Lung Lai Tinggal Lagi Berapa 8 Jam Dipakai Untuk Kerja Masuk Jam 8 Pagi Pulang Jam 4 Sore 8 Jam Kerja 8 Jam Tidur Tinggal 8 Jam Kemana 8 Jam Kita Anak Anak Yang Ikut Musabah Qatilawati Al-Quran 8 Jam Menghapal Al-Quran 8 Jam Memahami Al-Quran 8 Jam Menulis Al-Quran Tapi Orang Yang Tidak Berinteraksi Dengan Al-Quran Yang Tak Bergaul Dengan Al-Quran Yang Tak Membaca Quran Yang Tak Menghapal Quran Kemana Waktunya 8 Jam Scroll 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 2 Jam Update Status 1 Jam Grup Whatsapp 1 Jam Facebook Satu Jam Kadang Kadang Menonton Handphone Kadang Kadang Ditonton Handphone Orangnya Tidur Handphonenya Hidup Mohon Maaf Ustaz Somad Memang Handphone Saya Selalu Menyala Tapi Yang Kami Tonton Tak Lain Tak Bukan Channel Ustaz Abdul Somad Official Subscribe Like Share And Comment Mudah Mudahan Yang Kita Tonton Adalah Para Qari Kita Punya Qari Internasional Luar Biasa Ketika Ustaz Abdul Somad Balaja Di Mesir Malam Tahun Baru Hijrah Radio Al-Quran Dari Cairo 24 jam Isinya Al-Quran Tidak ada Musik Tidak ada Lagu Tidak ada Maksiat Isinya Quran Dan Dan Malam Itu Ayat Ini Akan Dibaca Oleh Qari Dari Indonesia Dan Ketika Itu Yang Tampil Adalah Muammar ZA Kebanggaan Indonesia Juara Internasional Mengangkat Harkat Martawat Terkejut Orang Mesir Suaranya Melengking Nafasnya Panjang Mereka Bertanya Abdul Somad Kenal Dengan Kori Ini Ayo Ketia Ambo Siapa Ini Indonesia Orang Indonesia Kenalnya Pernah Jumpa Indah Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Setelah Ambo Pulang Baswa Dengan Kiai Haji Muammar ZA Baswa Di Jakarta Baswa Di Madura Ambo Cium Tangannya Sebab Apa Ini Mengharumkan Nama Indonesia Dengan Al-Quran Begitu Juga Andanya Anak-anak Kita Dari Solo Selatan Dari Bumi Minangkabau Di Masa Akan Datang Mereka Akan Mengharumkan Kampung Halamannya Dengan Al-Quran Insya Allah Amin Ya Rabbal Untuk Untuk Musabah Qatil Watil Quran Yang Pertama Untuk Bersilaturahim Yang Kedua Supaya Kita Bisa Membangkitkan Ekonomi Umat Berkumpul Orang Banyak Maka Ekonomi Pun Hidup Yang Ketiga Memberi Motivasi Semangat Mudah-mudahan Dengan Musabah Kautil Watil Quran Provinsi Sumatera Barat Yang Ke-40 Di Solo Selatan Makin Semangat Untuk Belajar Al-Quran Makin Semangat Untuk Mewakapkan Tanah Saya Pak Ustadz Tidak Bisa Lagi Ngapal Quran Saya Tak Bisa Lagi Baca Quran Dibuka Quran Calia Titik Balah Tigo Saya Tak Bisa Baca Quran Pak Ustadz Jangan Cemas Jangan Khawatir Bapak Ngapal Quran Bisa Indah Baca Quran Indah Kori Indah Hafiz Indah Masih Terbuka Kesempatan Dengan Cara Apa Wakapkan Tanah Untuk Membuat Rumah Quran Program Di Solo Selatan Satu Jorong Satu Rumah Tafiz Quran Mudah-mudahan Yang Belum Mewakapkan Tanah Segera Mewakapkan Tanah Untuk Membuat Memperbanyak Rumah Quran InsyaAllah Amin Ya Rabban Ambo Ingin Setelah Tablik Akbar Ika Bukan Sekedar Rami Penuh Lapangan Gor Bukan Tapi Ada Perubahan Besok Buya-buya Awak Menarimo Telepon Dari Orang-orang Kayu Dan Ada Di Solo Selatan Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Malam Tadi Ustadz Somad Menyabui Wakapkan Tanah Ambo Wakapkan Ada Tanah Tanah Kosong Dan Ado Di Tapi Jalan Tanpe Strategis Di Solo Selatan Wakapkan Yuk Tanah Sia Tidak Tanah Sia Mbak Alam Mewakapkan Tanah Orang Tanah Awak Wakapkan Tanah Awak Tanah Nanti Buat Rumah Hilang Tanah Nanti Tanam Sawit Bertinggakan Tanam Yang Ditanam Pohon Kelapa Diambil Ahli Waris Semua Akan Tinggal Tapi Tanah Musabah Indah Lo Jalin Tahan Dibaco Ujuang Nanti Kadanga Jangan Hilangkan Tradisi Membaca Quran Di Kantor Nalah Ado Lanjutkan Tapi Perlu Perbaiki Kualitasnya Bapak Bapak Yang Ada Di Kantor Selama Ini Kita Jumat Pagi Baca Quran Sekarang Kita Perbaiki Karena Kita Punya Juara Dari Solo Selatan Ini Korinya Mari Kita Perbaiki Bacaan Duduk Di Kantor Di Musallah Di Aula Sekarang Kita Baca Lima Ayat Sesuai Dengan Waktu Yang Tersedia 30 Menit Menjelang Masuk Kantor Bapak Dulu Baca Lima Ayat Bapak Kepala Dinas Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasi Yasin Wal Kur'an Hakim Inna Kalaminal Mursalin Ala Siratim Mustaqim Dan Zilal Azizir Rahim Masya Allah Memang layak jadi teladan Berikutnya Pak Samping Batuk Jangan Sepelekan Jangan Hina Jangan Jatuhkan Selesai Acara Bisikkan Pada Dia Ini Kartu Tadi Yang Dari Kor Kita Hubungi Privat Mengaji Tapi Saya Malu Nanti Istri Saya Tahu Kalau Saya Tak Pandai Mengaji Hubungi Kor Kita Tadi Ustadz Kor Juara Musabah Kauhtil Wattil Kur'an Provinsi Dari Sulaw Selatan Ya Bisa Maja Ambo Baco Kur'an Ampe Mato Jangan Ampe Tiga Pun Bisa Ini Hapal Kur'an Hapal Free Part Berdua Tapi Kalau Bisa Pagang Rahasia Koyok Jangan Sampai Tahu Bini Ambo Anak Anak Ambo Beres Pak Insya Allah Awak Jago Basah Ambo Besok Pulang Ake Cik Bini Alhamdulillah Suami Ambo Baca Kur'an Loh Kok Tahu Rupanya Jangan Malu Tidak Bisa Baca Kur'an Jangan Malu Yang Malu Itu Adalah Sudah Berapa Banyak Memakai Nikman Allah Tanah Yang Dipijak Punya Allah Udara Yang Dihirup Milik Allah Paru Titipan Allah Tapi Tidak Dipakai Untuk Membaca Kitab Allah Bapak Dandim Kumpulkan Semua Tentara Tentara Ajak Mereka Baca Kur'an Kalau Ustadz Somad Yang Nyuruh Baca Kur'an Baca Kur'an Orang Belum Tentu Mau Tapi Kalau Pak Dandim Langsung Perintah Baca Kur'an Siap Selagi Ada Kekuasaan Pakai Anak Anak Buah Bapak Kapolres Paling Bisa Untuk Mengajak Kapolsek Kapolsek Semua Polisi Polisi Semua Bisa Membaca Kur'an Mereka Tidak Tidak Perlu Berteriak Macam Saya Mereka Tidak Perlu Tablik Akbar Mereka Tidak Perlu Bercerama Tidak Perlu Apal Dalilnya Cukup Pegang Pistolnya Baca Kur'an Baca Kenapa Kenapa Ustaz Salamat Malam Ini Semangit Luar Biasa Sebab Nan Ado Dipentas Awak Mereka Yang Masih Aktif Mereka Yang Masih Bekerja Mereka Yang Tanda Tangannya Masih Laku Pakai Untuk Menolong Agama Allah Takbir Begitu Ustaz Salamat Ini Kenapa Kalau Ceramah Itu Menjerit Teriak Teriak Bisa Ustaz Salamat Ceramah Lembut Bisa Marilah Kita Ingat Mati Dunia Ini Bati Bisa Bilo Ustaz Salamat Ceramah Selobantuk Itu Di Muka Orang Yang Dakek Sakratul Maut Jangan Nanti Setelah Pensiun Setelah Tidak Ada Jabatan Barulah Datang Ke Masjid Menjumpai Ustaz Salamat Selesai Pengajian Ustaz Salamat Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Masih Kepala Dinas Indah Bapak Dandim Indah Bapak Kapolres Indah Banyak Istighfar Selah Malaikal Maut Ladakek Janganlah Menyinggung Perasaan Kami Ustaz Amboi Tidak ada Menyinggung Perasaan Orang Ya Tapi Saki Etikami Mandanga Kunci Mandanga Ceramah Ustaz Somat Satu Jangan Tersinggung Beberapa Orang Tersinggung Pulang Meninggah Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Nafi'a Wawafiq Nih Amalan Saliha Ya Rasulullah Salaam Alih Ya Rafi' Asya Nih Wadda Raji Atfati Yaji Ratal Alami Ya Oh Haylal Judi Wal Karami Ya Oh Haylal Judi Wal Karami Itulah Rancaknya Kalau awak Basamo Samo Nanda Hapal Nggak Ketahuan Garakkan Saya Mulai Ustaz Buya Buya Awak Membaca Quran Basamo Samo Itu Hebatnya Orang Solak Selatan Alun Nambu Jawa Boleh Dijawab Oleh Imam Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Majmuk Fatawa Kira Atul Idara Labaksabiha Membaca Quran Basamo Samo La Indah Basah Apa Apa La Basah Tidak Apa Apa Berarti Bo Boleh Menurut Mazhab Syafi'i Mustahsan Dianjurkan Tapi Kata Imam Al-Buhuti Dari kalangan Mazhab Hambali Kalau Kalau Tajuid Nyo Indak Samo Makruh Sebab Orang Nan Bacaannya Bagus Yang Juara Musab Dengan Nanda Pandai Mengaji Indak Tahu Nyo Salah Nyo Apu Sebab Membaca Coba Samo Samo Musabirlah Ustadz Soman Sampai Ditapi Jalan Tadangah Suaru Azan Ayyana Salah Mampir 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 Singgah Singgah Apapun Sembayang Tadangah Suara Imam Baca Ayat Wa Inil Maudu Bi Alaykib Walab Alin Amin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ijajah Ikut Naksam Guys Adazah 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 Bukan Ijajah 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 Lidah Di ujung Gigi Atas Ijajah Permisi Pak Ustadz Kamu Manja Puik Gigi Di rumah La Yukallifullahu Nafsan Illa Wusaha Allah Tidak Membebani Orang Yang Tidak Mampu Tapi Anak Anak Awak Antanya Mengajar Antanya Belajar Mengaji Ambo Masih Taingek Almarhumah Amma Ambo Membawa Ambo Ke Surau Ke Guru Mengaji Datuk Iku Anak Ambo Namanya Abdul Somad Iku Ada Bare Sakali Yang Iku Ada Rotan Ampe Buah Rotan Cie Dibalah Ampe Ujuangnya Iku Ada Minyak Lampu Waktu itu PLN Belum Masuk Kampuang Minyak Lampu Sore Sore Jam Anam Patang Sudah Membawa Obor Mengaji Ke Guru Pulang Mengaji Kaji Indak Dapet Bulu Hidung Hitam Tapi Kenangan Itu Luar Biasa Kini Lampulah Terang Benderang Menyala Solo Selatan Terang Tidak Ada Halangan Lagi Jangan Sampai Anak Awak Indak Membaco Al Quran Setiap Kamu Wahai Ayah Wahai Suami Wahai Laki Laki Adalah Pemimpin Setiap Kamu Akan Ditanya Allah Nanti Di Akhirat Pak Bupati Akan Ditanya Allah Ta'ala Hai Bupati Solo Selatan Ya Allah Apakah Engkau Sudah Mengajar Masyarakat Solo Selatan Baca Quran Dijawet Pak Bupati Saya Sudah Membuat Program Satu Jorong Satu Rumah Quran Dan Program Anak Anak Menghapal Quran Insya Allah Pak Bupati Lapih Dari Pertanyaan Di Akhiran Tapi Kita Bapak Bapak Kepala Rumah Tangga Coba Inge Kapan Terakhir Mengajar Istri Baca Quran Kapan Terakhir Mengajar Anak Baca Quran Ibu Dudukkan Anak Ajanyo Baco Al-Fatihah Ustaz Abdul Samad Ado Majana Adu Ambu Duduk Anak Ambu Ambu Bukakan Ikro Baco A Batata Sasasa Lamu Lamu Mangan Menangkuk Dibacanya Basabah Nyo Menyuruh Awak Basabah Satiuk Kali Ambu Tawsiah Tadi Pagi Di Halaman Kantor Gubernur Malam Iko Di Solo Selatan Besok Ulang Tahun Kota Solo Maka Satiuk Ambu Menyampaikan Tawsiah Dan Paling Gadang Pak Alonyo Bukan Dosen Ambu Di Al-Azhar Kairu Bukan Dosen Ambu Di Maroko Bukan Dosen Ambu Estigo Di Sudan Tapi Yang Paling Banyak Pahalonya Adalah Yang Maja Ambu Alif Batah Di Kampuang Itulah Nampat Tama Mengenalkan Ambu Guru Di Kampuang Dulu Nantag Nantagak Nantagak Iko Namonyo Batang Kelapa Alif Kalonya Tumbang Jadi Sampan Namonyo Bat Titik Nyo Cie Habis Itu Baru Menyatukan Huruf Alif Diat Alif Dibawai Alif Dopan Oh Nantau Berartilah Tuo Sebab Itu Zaman Kami Dulu Anak Anak Kini Tidak Bantu Itu Lagi Alif Diat Alif Dibawain Alif Didopan On An On Itu Di Sumatera Bantu Itu Tapi Di Jawa Alif Fatah Alif Alif Fatah Alif Kas Rah Alif Doma U A I U Lain Padang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Lain Tempat Lain Caranya Itu Hanya Cara Tujuannya Supaya Bisa Membaca Al Kur Ampon Naik Kate Kok Pake Tangga Tangga Cie Tangga Duo Tangga Tigo Tangga Ampe Begitu Jangan Disamping Bertangga Baca Kur'an Pun Begitu Pake Tangga Dari Bawah Tangga Nampa Tamo Mandanga Danga Danga Ba'a Bunyi Tha Ba'a Bunyi Sa Ba'a Bunyi Syah Ba'a Bunyi So Sa Tha Sa Syah So Itu Tidak Ada Dalam Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Salah Salah Seketek Tidak Salah Orang Faham Dari 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 Musabakat Tidak 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 Masalah Orang Faham Muncul Nya Kalau Muncul Assalamuala Assalamualaikum 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 Ya Rasul Assalamualaikum Assalamualaikum Habib Assalamualaikum Salamat Allah Alaikum Habib Salawat Hilangnya Kan Itulah Kalau Awak Dado Mengganggu Awak Salawat Lebih Besok Pegawai Pegawai Kantor Bupati Kalau Mengganggu Bang Sallallahu Ala Tapi Gara Gara Ada Orang Tanya Mohon Maaf Bapak Disduk Capil Bagaimana Urusan Akte Kelahiran Sallallahu Jauh Bukan Sallallahu Waktu Kosong Karajuan Dado Orang Dado Urusan Kalau Indah Membaco Al Quran La Akulu Alif Lam Mim Ar Alif Lam Mim Tidak Dihitung Satu Huruf Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mim Satu Huruf Alif Dibalai Sepuluh Lam Dibalai Sepuluh Mim Dibalai Sepuluh Alif Lam Mim Jadi Tiga Puluh Ambo Kondak Lancah Baca Quran Bu Ya Ambo Kondak Kori Ambo Bukan Dewan Hakim Ambo Kau Bukan Ustadz Ambo Nda Ikwi Patang Musabak Ba Ambo Kondak Cukuran Indah Lanca Justru Ndan Indah Lanca Itu Pahalanya Paling Banyak Kalau Lanca Kan Hurufnya Seketek Kalau Indah Lanca Alam 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 Nasuh Alham Alam Tentu Indah Salam Nya Indah Lanca Dalam Proses Belajar S1 22 Tahun S2 25 Tahun S3 27 Tahun Itu Pendidikan Sekuler Besti Kalau Pendidikan Islam Tidak Ada Batasan Umur Utlebil Ilma Minal Mahdi Ilal Lahdi Dari Buayan Hingga Keliang Lahat Saya Mohon Minta Bukan Menyuruh Karena Saya Tak Ada Kuasa Minta Kepada Bapak Ketua Lpt Habis Musabah Qatilawat Al-Quran Nanti Tolong Adik Adik Saya Yang Juara Maupun Tak Juara Dibuatkan Pelatihan T.O.T Training For Trainer Dilatih Mereka Semua Untuk Program Triple T Tayang Pertama Tahsin Memperbaiki Bacaan Quran Tenang Kedua Tahfiz Hapalan Surat Surat Pendek Tenang Ketigo Tadabur Ayat Memahami Ayat Ayat Pendek Supaya Paham Paham Bacaan Al-Quran Sehingga Kantor Dinas Kantor Badan Kepala Kantor Kepala Dinas Kepala Daerah Camat Lurah Kades Kados Disibukkan Dengan Triple Perti Tenan Patamo Memang Kalau Lamo Tagak Kau Susah Mengingat Memang Tenan Patamo Tahsin Memperbaiki Tahsin Tajwid Samo Hassanayuh Hasinu Tahsin Jauhada Yujawidu Tajwid Memperbaiki Bacaan Nangka 2 Tahfiz Menghafal Surat-surat Pendek Supaya Jangan Sampai Wakatuh Tahajud Malam Istrilah Tahu Kau Trikul Kau 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 Setelah Ikut Program Tahfiz Masya Allah Seorang Suami Membangunkan Istrinya Tahajud Tengah Malam Diambilkannya Air Dipercikannya Ke wajah Istrinya Wake up My Darling Itu Kalau pengantin Baru Yang Baru Pulang Honeymoon Tapi Kalau Jago Aku Kalau 20 Tahun Mereka Pun Salat Tahajud Bersama Amin Bismillahir Rahmanir Rahim Wad Dua Masya Allah Selama Selama Kukul Allah Lada Peningkatan Kewad Duh Allahu Akbar Itu Selasai Salam Ditanya Udah Mangel Wad Duh Haji Mohon Itu Baru Langkah Pertama Dinda Berproses Semuanya Bu Ya Masih Lumayan Bu Ya Ceritakan Tadi Laki Setiap Kali Jadi Imam Indah Besuaro Semua Sekali Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau Waduh Laki Uni Laki Ibu Yang Menjadi Imam Indah Bersuara Alhamdul Laki Urang Mabuk Sakau Laki Urang Berselingkuh Masih Ada Suamimu Bangun Malam Membangunkan Istri Alhamdul Cukur Walaupun Indah Berbunyi Jagos Ajo Agih Makan Randang Banyak Banyak Insya Allah Lama Lama Babu Nyijun Itu Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Beruntung Bertuah Adik Adik Yang Belum Menikah Mudah Mudahan Kalian Dapat Suami Yang Bisa Jadi Imam Ambo Ado Dapik Jadwal Tau Siyah Cerama Lalu Di hotel Pagi Pagi Pas Sedang Sarapan Datang Lah Ibu Ustaz Somad Saya Ini Kepala Dinas Ini Ada Pegawai Pegawai Saya Maksudnya Bu Mereka Ini Mau Cari Imam Pak Ustadz Ke CM Saya Khotip Bagus Ibu Kepala Dinas Dicarikannya Pegawainya Yang Belum Nikah Yang Bisa Jadi Imam Membimbing Kalian Jangan Nikah Orang Karena Hartanya Karena Mobilnya Karena Rumah Karena Jam Tangannya Karena Duitnya Sudah Banyak Jamaanan Mengadu Kambo Maniti Aimato Bu Ya Ambo Sangko Dulu Kalau Lelaki Dengan Ninyo Ambo Akan Bahagia Rupanya Ninyo Nidak Sembayang Rasul Rasul Lelaki Tidak Biutan Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembayang Apa Gunanya Nampak Tama Tahsin Selesai Adonamu Nyo Idram Adonamu Nyo Khifah Adonamu Nyo Kol Kolah Adonamu Nyo 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 Al-Qilmi Ini Dipelajari Jangan Sampai Anak Awak Pulang Sekolah Tanya Kawa Mama Mama Kalau Nyo Mati Dengan Kop Nyo Lari Takutnya Nyo Mati Selasai Tahsin Tahfiz Surat Surat Pendek Al-Falak Anas Izajah Alam Nasrah Waddua Sabihis Wasyam Suwadu Ahah Iza Sama Um Fatarat Amma Yata Sa'alun Wek Sekolah Nggak usah Panjang-panjang Programnya Ketik saja Tamat TK Hapal Jus Amma Setuju Tamat TK Hapal Jus Amma Wek Acaranya Acara Wisuda Jus Amma Seribu Anak Di Solo Selatan Setuju Tahun Depan Kita Hadirkan Seribu Anak Di Solo Selatan Akan Di Wisuda Dalam Satu Tahun Insya Allah Hapal Bayangkan Bahagianya Kita Mandangan Anak Anak Awak Amma Yata Sa'alun Anin Naba Azim Alladhi Hum Fihi Mukhtalifun Kalla Kalla Saya Alam Suma Kalla Saya Alam Naji Al Ardha Mihada TK Sudah Hapal Jus Amma Bukakan Allah Pintu Hatinya Tapi Jangan Jangan Rusak Amal Hapalannya Dengan Gadget Dan Handphone Kalau Mau buka Handphone Di belakang Di mukonya Ulangkan Hapalan Tutup Handphone Ulangkan Hapalan Hapalan Amaya Tasa Masalahnya Amaknya Pulau Tidak Hapal Tahsin Habis Tahsin Tahfiz Habis Tahfiz Triple T Tahfiz Tadab Bur Tahfiz Itu Dari mulai Ayat-ayat pendek Terjemahan Perkata Ya Ayuha Hai Orang-orang Allah Zina Yang Amanu Beriman Kutiba Diwajibkan Alaikum Bagi kamu Suyam Puasa Kama Sebagaimana Oh Kama itu Sebagaimana Selama Kama Kau kemana Jadi Dengan Memahami Perkata Kita Akan Memahami Makna Ketika Itu Didengar Orang Membaca Wa Iza Tuliat Salihim Ayatuhu Zadad Hum Imana Bertambahlah Imannya Berapa Jumlah Peserta Musabah Qotil Wati Al-Quran Dari Kabupaten Solo Selatan Dengan Cabang-cabangnya Cabang Tahfiz Cabang Mujawad Cabang Tilawah Cabang Tafsir Cabang Kiroah Kumpulkan Semua Latih Pelatihan Triple T Sebar Ke kantor Kantor Assalamualaikum Bapak Kapolres Ini kami sudah Latih Anak-anak Bisa Mantuk Kantor Bapak Untuk Perbaiki Oh siap Siap Ini kemarin Yang sudah Disampaikan Ustaz Waktu Ceramah Kan Iya Betul Assalamualaikum Bapak Dandim Ini bagaimana Kemarin Ustaz Somad Sampaikan Kita sudah Buat Pelatihan Triple T Maka Anak-anak Adik-adik Kita Akan Mengajar Siap Kami Terima Maka Ini Pencegahan Buta Huruf Al-Quran Al-Quran Luar Biasa Betulis Cabang Kaligrafi Ada Hot Rik'ah Ada Hot Sulus Ada Hot Kufi Ada Hot Diwani Ada Hot Diwani Jali Yang Tulisannya Tak Bagus Suara Bagus Ada Bayati Ada Soba Ada Sika Ada Nahawan Ada Jiharka Ambo Suara Ambo Tidak Terlalu Bagus Jadi Tidak Bisa Menirukan Khori Khori Tapi Kalau Khori Khori Yang Bagus Masya Allah Wa Auzubillahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim In Asya Data Sas Tidak Fasal Salli Salat Dira Bika Kepada Allah Ba Han Berkorban In Asya Ni Ah Kho Wal Abed Tar tahsinnya sudah, tahfiznya sudah sekarang dijelaskan makna ayatnya inna a'tayna kal kawthar kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang besar, nikmat umur nikmat mata, nikmat telinga nikmat jabatan bagaimana cara membalasnya? dua, fasalli sholat, wanhar berkurban, sholat ibadah badan, tegak, rukuh sujud, tasbih, tahmid, salam tashahud, wanhar berkurban, kurban idul fitri, kurban perasaan keluar harta, zakat wakaf, infak, sodakoh, adapun pembenciwu, adapun orang yang dengki, adapun orang yang hasad inna syani akahual abetar paham ayat, ketika dibaca menambah keimanan simple, sederhana jangan sampai selesai musabak khatilawatil quran ketika masyarakat ditanya ba'ah patang musabak khatilawatil quran wuuuuh basah ba'ah patang musabak khatilawatil quran waktu usat somat datang helem ambo ilang bukan itu kesannya kesannya adalah perbaikan-perbaikan ke depan tadi ambo mulai tausiyah jam setangah sepuluh kinilah jam setangah sabaleh lewat sepuluh minit baru ambo sadar rupunya ambo lah taga sejam lewat sepuluh minit ini sudah keluar dari kode etik enam ratus mililiter kalau ambo taga agak setengah jam lagi masih kuat jamaah masih tahan masih semangit ambo yang tidak tahan ambo akan malam iku juo akan pai ke solok kota solok tadi ambo tanya pak upati kota solok itu masih jauh pak upati ya sekitar seratus lima puluh kilo tiga jam setangah lah kecepak dprd tapi insyaallah Allah akan menyehatkan kita semua insyaallah usat somat tadi di padang malam iku di solok selatan beko siang di solok pulang ke pekan baru ustad istirahatnya kapan istirahatnya nanti di surga bersama kamu guys subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walahu akbar walah haula walah kuwata ilah billah ilaliyyil azim al-mahiru bilqur'an an-an-awak nan-mahir nan-qari nan-hafiz nan-mufasir al-i-tah salatullahi wassalam alaman u-hiyal qur'an い-aah Terima kasih.